Hai Cubers, sebagai penutup di weekend kalian, Cubicle akan kasih info-info menarik dan obrolan seru bareng bintang tamu. Siapa saja mereka? Check this out! Dua Drum, band pertama Indonesia yang mengangkat konsep dua drummer. Furniture antik dari skuter ala Wormshop. Lebih dekat dengan alaskan malamut bareng Dungki and Jakarta Dog Lovers. So, check this one out Cubers. Let's go! Let's go! Let's go! Jadi dua drum itu awalnya kepikiran nama-nama itu ada banyak nih, banyak banget. Apa yang simpel, yang simpel banget. Yang orang-orang mudah. Mudah diucapkan lah. Mudah diucapkan gitu. Dan kita pengennya emang bahasa Indonesia. Yaudah, karena kita berdua dan kita drummer, yaudah sekalian aja dua drum. Kalo ngomongin impian terbesar, apa ya nih? Impian terbesar tuh sebenernya kita... Banyak banget. Salah satunya kita pengen main di acara modern drummer Amerika. Oh iya. Salah satu festival drum terbesar di dunia. Dan kita juga pengen berkolaborasi dengan 21 Pilots. 21 Pilots. Terus ada... Ada chasefoker juga. Tidak. Movement itu adalah sebuah pergerakan yang punya semangat dan energi buat kita. Nah, album bergerak itu juga terinspirasi dari semangat dan energi teman-teman sekitar kita. Ya, ini pengalaman baru kita untuk berkarya juga, yang tadinya kita cuma main doang. Tapi di sini kita bikin musik juga, atau lirik juga. Ya, jadi yang biasanya drummer ngikutin aja. Sekarang drummer tuh yang mengatur semuanya. Don't stop your movement. Malam yang indah atur rencana untuk petualangan baru. Bersama-sama, bersenang-senang Pergi tanpa pikirkan pulang Bebaskan hayang, hidup di impian Jangan biarkan kakimu bermalas-malasan Melintas bebas, lewati batas Tarikan diri dari segala rutinitas Q-Bers, selamat datang di Q-Micle Kita balik lagi, masih bareng sama Nino Kayam Dan juga Nadia Julian Tadi kita sudah sedikit melihat perkenalan Dari dua drum Kita juga lihat mereka perform bawain lagu mereka bergerak. Tadi itu kan perkenalan singkat, nah sekarang perkenalannya agak lebih panjang sedikit nih. Kita langsung aja. Mengenal lebih dalam. Ada dua drum di sini, ada Yandy dan juga Iqbal. Yandy sama Iqbal ini kan drummer yang sebenernya udah muter dimana-mana lah ya. Udah main sama banyak orang juga. Yandy sering main sama Isyana, sama Tompi. Terus Iqbal juga sering main sama Afgan, sama Iwan Fals. Dan so far berarti sudah punya album juga sekarang. Sudah punya album. Sudah punya album judulnya? Bergerak. Bergerak. Jadi Cubers buat yang belum tahu, album Bergerak ini sudah dibikinin tour dan sudah berjalan di sembilan kota ya. Udah selesai berarti ya? Udah, udah selesai. Waduh, terus gimana tuh biasanya kayak kalian yang mengiringi ini konser kita nih, tour kita nih gitu? Oh biasanya mereka ngiringin orang, sekarang mereka diiringin semua. Keren banget. Keren banget. Paling jauh Manggun dimana? Paling jauh itu pernah di Malaysia. Kita di Malaysia ya acara World to Jazz waktu itu. Nah di album Bergerak ini, dua drum kan berkolaborasi sama macam-macam musisi nih. Yang pertama tadi ada C Cipumaniq ya. C itu juga sekarang punya band konspirasi namanya barengan sama Marcel penyanyi. Iya Marcel. Tapi masih main drum disitu. Terus abis itu juga sama? Enda Endresa. Enda Endresa. Enda Endresa itu kan berdua juga ya? Suami istri. Kalian kira-kira arahnya mau kemana nih? Iya bukan. Itu sebenernya bisa dibilang project dadakan ya. Oh gitu. Jadi kita.. Ya mereka kan mainnya kan sebenernya lebih yang santai. Iya sih, chill chill chill. Iya yang enerjik banget. Memang dari awal kita bikin album itu udah kepikiran. Emang pengen masukin Enda Endresa? Ya karena Enda Endresa gak ada drumnya. Dan kita gak ada vokalis dan bassist dan gitar. Oh langkati. Oh iya. Saling melakati semuanya ya. Nah terus pas waktu itu ada satu event jazz festival. Ketemu lah disitu ya. Ketemu disitu dan ya event jazz festival itu yang menyatuin kita. Kita gak tahu pas buka websitenya, Uh kok ada nama dua drum dan Enda Endresa gitu. Terus nelfon Enda Endresa. Kita gak tau juga. Pas liat oh iya ternyata kita main berdua nanti gitu. Oh emang disitu udah di kolaborasikan? Iya. Oh tanpa sepengetahuan kalian dan juga Enda Endresa ya. Jodoh itu namanya. Jodoh. Tapi sebenernya dua drum ini, tadi kan katanya kebanyakan kayak di jazz festival. Apakah emang genre-nya dua drum ini jazz atau gimana? Genre-nya fusion. Jadi ada rock, ada jazz, ada blues. Jadi sebenernya open untuk segala macam jenis musik lah ya. Iya sih. Kolaborasinya nextnya gimana? Ada harapan-harapan untuk kolaborator yang lain. Kalau untuk kolaborasi kayaknya belum ya. Kita lagi fokus bikin album lagi. Kita lagi produksi album dua. Jadi kita fokusin disitu dulu. Bagus abis bergerak bergetar. Aduh. Aduh. Bergema. Jadi burger-burger semua. Burger. Jadi maksudnya laber. Buat cubers yang pengen tau dua drum, kira-kira harus nyari kalian dimana? Iya. Instagram-nya. Ada sosial medianya. Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Add dua drum semuanya. Silahkan di follow. Nanti kita mention-mention nanti saya. Yeay. Oke. Thank you so much buat Yandy dan juga Iqbal. Terima kasih. Tutak terus dua drumnya. Semoga sukses terus pokoknya. Sukses terus pokoknya. Mungkin bisa jadi tiga drum, empat drum, lima drum. Banyak. Dua drum, satu vokal. Itu mangkong pejualan kau pasti banget. Eh by the way thank you. Ini kalau ngomongin soal kolaborasi dua drum ini kan unik. Abis ini juga ada orang yang koleksinya itu unik-unik semua. Iya, mengkolaborasikan sesuatu menjadi sesuatu yang unik ya. Bener. Makanya jangan kemana-mana. Situ terus cuma di. Kyumiko.